Tolong dong Bu, Pak, ini anak saya diajarin nih karakternya ya. Ajarin anak saya, dia udah dewasa. Tapi saya sama istri saya udah nyerang ngajarin karakternya. Udah, Bapak aja yang ngajarin karakternya ya. Dan Pak, tolong digaji. Bagaimana cara baca karakter karyawan? Ternyata, kalau ditanya, kita pilih orang yang skillful, terampil, jago kerjanya, atau kita pilih orang yang attitude-nya benar, sikapnya, sifatnya benar. Kalau pilihannya cuma dua, milih orang yang skill-nya, ketampilannya bagus, tapi sikapnya nggak bagus, atau milih orang yang bagus, tapi skill-nya rata-rata gitu. Anda pilih yang mana? Skill atau attitude? Kenapa attitude lebih penting dari skill? Karena begini, skill relatif lebih mudah diajarkan. Tetapi yang namanya sikap, sifat, karakter lebih sulit dibubah. Artinya begini, kalau Anda rekrut orang yang skill-nya bagus, tapi karakternya jelek, kita pakai kata karakter dulu ya, walaupun sebenarnya attitude sama karakter beda di secara psikologi, iyalah, kita sebut aja karakternya orang lah, karakter itu di dalam. Karakter itu memang lebih dalam daripada sifat. Di dalam banget berangkat, tapi oke lah, kita anggap ini karakter. Kita rekrut orang yang skill-nya bagus, tapi karakternya jelek. Entah dia suka ngomongin orang jelek, dia suka bikin orang down, dia suka negatif lah pokoknya, virus lah pokoknya gitu. Ya, gitu. Tahu nggak kira-kira artinya apa kalau kita rekrut orang yang skill-nya bagus, tapi attitude-nya jelek atau karakternya jelek? Kira-kira begini. Kedua orang tuanya di luar bisnis Anda bilang begini. Tolong dong Bu, Pak. Ini anak saya diajarin nih karakternya ya. Ajarin anak saya dia udah dewasa, tapi saya sama istri saya udah nyerah ngajarin karakternya. Udah, Bapak aja yang ngajarin karakternya ya. Dan Pak, tolong digaji. Jadi Anda ngajarin karakter anak orang lain. Art-eating nggak? Art-eating. Dan Anda harus gaji loh. Bapak sama ibunya aja udah nyerah. Udah pemalas, ya suka tenggelambat, bangun tidurnya siang, terus suka ngomongnya negatif terus, nggak pernah emosi. Oh, gue nyerah deh. Udah, lo lo kerja aja terus itu kerja deh. Dapet gaji lagi. Kita ngajarin anak orang loh, bayar gaji. Berarti kalau gitu mulai sekarang gimana? Belajar baca karakter dulu. Habis itu kita one on one testnya skill. Tentu kita harus bijaksana dong. Masa kita rekrut orang yang, ya Bu, baik, sopan, tapi begitu. Kamu bisa nggak ngerjain ini? Nggak bisa sih Bu, tapi tolong deh Ibu ajarin saya gitu. Itu pun masih lebih bagus loh ya. Dia mungkin bisa belajar. Karena attitude-nya bagus gitu kan. Tapi tentunya kita mau dua-duanya. Nah, di awal kita harus cek attitude-nya dulu. Tentu kita... Terima kasih.